Ibaratnya, udah punya potensi, motor udah tinggal di gas, tapi masih takut untuk mengendarai motor, atau takut mengendarai motor berkecepatan tinggi, tercuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podium, podcast psikologi umum. Nah, kembali lagi sama aku, Rezki Namun Yalda, di episode kali ini, Podium, kolaborasi lagi sama Departemen Kerohanian di BNF Psikologi Ulusba. Udah ada Teh Nuranisa. Halo, aku dengan Nuranisa Zamila. Halo Teh, jadi sekarang kita mau bahas apa ya Teh? Jadi, kita sekarang akan bahas mengenai produktif. Pasti teman-teman udah pada sering ya denger kata produktif, yang terbanyaknya tuh, kalau berapa sesuatu yang menghasilkan, mengikuti suatu kegiatan, sibukan, gitu. Nah, untuk membahas itu, sekarang kita sudah bersama dengan Kang Priyo. Halo Kang Priyo. Halo, teman-teman semua. Bagaimana sabarnya? Alhamdulillah, baik. Teman-teman bisa, senang bisa sharing. Iya. Kalau sekarang lagi sibuk apa kan? Sekarang lagi sibuk kerja sama bisnis, dan juga lagi bikin-bikin content di media sosial. Gitu lah. Oh iya kan sebelum masuk ke pertanyaan, malah kan untuk perkenalan terlebih dahulu gitu, biar teman-teman pada kenalan, soal kan. Oke, eee, Bismillah, eee, apa ya, saya jadi canggung juga. Gak mau kenal. Benar-benar ya. Iya. Eee, kenalin, nama saya, Priyo Pejelaksono. Eee, dulu jadi, presiden mahasiswa juga di kampus, 2018-2019, sering juga bikin podcast, tapi monolog. Sekarang, eee, udah lulus juga, Alhamdulillah, baru kemarin lulusnya jadi 6 tahun. Eee, lulus, tetapi, eee, senang bisa sharing, bareng teman-teman semua, di sela-sela kegiatan kampus gitu. Gitu ya. Nah, berdasarkan kesibukan akan sekarang, boleh dijelasin nih, versi akan produktif itu apa sih kan? Iya, sebenarnya seru ya, bahas mengenai produktif, karena masa muda ini, masa berapi-api gitu. Jadi, tetapi, kendalanya itu, kita dihambat, dengan, eee, rebahan, dengan kata rebahan ini. Nah, akhirnya, produktifitas ini, banyak disalah artikan oleh, orang lain. Karena, hari ini, karena wefat, jadi, rebahan, tetap bisa, menjadi perubahan, menjadi agen perubahan. Tetapi, kalau kita tidak bergerak, itu sama saja, tidak ada ini, tidak ada hasil yang kita, nah, akhirnya, produktif ini, menurut saya, menurut saya itu, tadi betul, kata teknis saya itu, dapat menghasilkan, dapat memberikan, memberikan apa, kebermanfaatan, buat siapa, buat orang lain. Nah, jadi, produktif itu, apa yang kita lakukan ini, mampu, menghasilkan, menghasilkan, kebermanfaatan, buat orang lain. itu simpulnya. Nah, tadi kan, seperti yang udah, meng-sebutkan, kamu juga dulu, kesibukannya, sebagai presma, mahasiswa, gitu ya, di waktu, masa kampus, di kuliah. Nah, kamu juga dikenal, sebagai founder, dari Unis Bains Teratif, dan juga founder, dan ketua, dari forum, Pemuda Cimahi. Bisa diceritain, saya ceritakan, kalau langkah-langkah, langkah apa aja, yang dibutuhkan, untuk bisa mendidikan, sobat lagi, saya sendiri, tangkai, apakah ada perutangan koneksi, gitu kan. Ya, jadi, sebenarnya, butuh, tahapan, jadi, perlu tahapan, untuk membentuk, suatu organisasi. Terutama, yang harus kita, miliki itu, adalah keberanian. Nah, keberanian ini, sulit, apalagi, mental ya. Jadi, kalau ilmu, itu bisa kita dapetin, kayak kita sharing hari ini, kan bisa. Tapi, kalau mental, eh Nisa, mentalnya gimana sih? Atau Rere, bisa ya? Jadi, mental itu, bisa terbentuk, dan kita dapatkan, ketika kita langsung terjun. Ketika langsung, kita mengalami, dan sebagian, makanya, Rere dan Nisa ini, luar biasa, bisa untuk, membentuk, podcast ini sebenarnya. memangkut organisasi, juga sama. Jadi, organisasi yang saya geluti, itu dari semester awal. Jadi, saya langsung masuk, himpunan, bukanlah himpunan, dia di ospek, di himpunan, kemudian langsung masuk organisasi, bompai, ala syari, kemudian, di rumah, jadi ketua karangkarungan, ikut, organisasi ekstra juga, gitu kan. Nah, jadi, semangat, berorganisasinya tinggi, karena, yang diinginkan apa? Mental, dan juga apa? Soft skill. Nah, dari sana, banyak terbentur, masalah, dan sebagainya, akhirnya, banyak terbentur masalah, akhirnya, jadi tahu, cara membangun organisasi, seperti apa, cara mengelola orang, seperti apa, paling psikologi, belajar, langsung, diperlentasikan, lalu, kemudian apa? Langsung terjun. Nah, jadi, langkah-langkahnya, menurut saya, tadi, harus, terjun dulu, di organisasi, tahu, bagaimana, masalahan, dan cara mengatasi, seperti apa, dan itu, keberanian. 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 tapi kan, ini kan, Akang tuh, udah sibuk organisasi, terus juga kegiatan kuliah, terus juga, bisnis Akang, tapi pernah gak sih, kan, ngerasa kayak takut, gitu, takut satu sama lain, saling ngehambat, atau misalnya, salah satunya ada yang, gak berhasil, atau gimana gitu? Iya. Kalau ketakutan, pasti ada. Jadi, selalu membayang-bayangi. Tetapi, saya tuh, punya prinsip, bahwa, saya percuma, punya, ibaratnya, diibaratkan, saya punya motor, 1000 cc, tapi kemudian, saya takut, untuk mengendarai motor. Kemudian, saya, takut, mengendarai motor, berkecepatan tinggi. Ibaratnya kayak gitu. Misalkan, rea yang bisa punya jaringnya. Saya punya soft skill, punya keberanian, punya ilmu tentang bisnis, misalkan. Tetapi, takut untuk memulai. Sama aja kayak tadi. Ibaratnya, udah punya potensi, motor udah tinggal di gas, tapi masih takut untuk, mengendarai motor, atau takut, mengendarai motor, berkecepatan tinggi. Tercuma, akhirnya yang harus kita lakukan, adalah mempersiapkan diri, sehingga kita, menjadi siap. Jadi, cara akan meminimalisasi rasa takut itu sendiri, mempersiapkan diri, dengan cara apa? Membaca buku, berdiskusi, dan menulis. Nah, Nah, Kang, pada masa, aku ngomong-ngomong, mas isuan, Kang, karena kan juga aktif organisasi, aktif bisnis, terus juga, membangun sebuah organisasi, gitu kan. Aku juga mengulis sebuah buku, nih Kang, yang berjudul, Semangat Menginspirasi. Adakah seseorang, yang menginspirasi, akan sehingga bisa, jadi aktif produktif gitu kan? Ada, sebenarnya. Jadi, setiap hal yang kita lakukan, itu pasti ada inspirasinya. Jadi, teman-teman juga pasti ada inspirasi. Tetapi, uniknya adalah, saya berawal dari, tidak memiliki inspirasi. Nah, kenapa sebenarnya kayak gitu? Buku itu, lahir dari, saya tuh, lagi, menyendiri. Saya tuh, merasa, diri saya tuh, tidak ada yang bisa, bisa menginspirasi saya. Baik itu, orang, dosen, orang tua, dan sebagainya. Akhirnya, ada salah satu senior saya, yang bilang bahwa, ketika, tidak ada yang bisa menginspirasi kamu, berarti kamu yang harus bisa, menginspirasi orang lain. Nah, dari sana saya, langsung, bagaimana caranya, saya harus bisa, menginspirasi orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara, salah satunya, menulis buku. Thank you. Tumpul dari diri sendiri gitu ya. Jadi, itu alasan aku juga, memilih kata inspirasi. betul-betul. Semangat buku, semangat menginspirasi, business inspiratif, yang sudah menginspirasi. Bonder, yang sudah menginspirasi. Nah, dari kegiatan kesibukan Anda sendiri, dari organisasi, terus juga, bisnis-bisnis, menurut Anda, apa sih, yang sudah Anda dapat, manfaat, apa saja yang Anda dapat? Banyak hal yang saya dapetin, terutama, ilmu, soft skill, yang memang, tidak dimiliki, yang tidak diajarkan, ketika di kuliah. mental juga, yang memang tidak didapatkan di kuliah. Jadi, banyak ilmu yang saya dapatkan, relasi, ilmu, tentang, bagaimana cara memanusiakan manusia. Kemudian, ilmu, bisnis pun, itu, walaupun saya bukan, di maupun saya, tapi saya banyak belajar, dari relasi-relasi, yang memang, saya dapetin. Kemudian, berorganisasi juga, terutama, bisa, berbicara di depan umum, dan terutama, menurut saya sih, mental. Kalau, kalau ilmu, mungkin semuanya, dari kita, punya, kemahiran masing-masing. Tapi, kalau mental itu, jarang orang dapetin. Kayak gitu. dapetinnya di mana? Di organisasi. Langsung terjun gitu. Betul. Nah, setelah tadi, aku sudah sharing-sharing, tentang lompat yang berapa, aku merasain, bisa gak sih, Kang, mau ceritain tentang tips dan trik nih, untuk bisa tetap produktif, di masa, ada stasi kebiasaan baru gitu kan. Biar juga bisa menginspirasi, orang-orang yang masih, takut dikebiasaan nyaman gitu. Jadi, sebenarnya, seharusnya juga, millennial ini, di masa pandemi, atau WFV ini, harusnya semakin produktif. Kenapa? Karena, orang, pemuda millennial, atau orang millennial hari ini, pertama, punya gadget. Kemudian, tidak kudet kan. Kemudian, yang ketinggal, mungkin punya wifi di rumahnya, atau tinggal ke cafe, cuma beli teh manis doang. Atau gak beli pun, kan bisa. nongkrong, tinggal nongkrong gitu kan bisa. Jadi, seharusnya lebih produktif, dibanding yang apa, yang, apa, yang lahirnya di zaman, 90-an kebawaan. Nah, seharusnya lebih produktif, karena bisa memanfaatkan media, lebih optimal lagi, dan juga bisa memanfaatkan media ini, untuk jadi, ajang, ajang inovasi, dan kreativitas. Salah satunya, di aslinya, zoom meeting, bisa, gak usah ketemu, kemudian, apalagi, diskusi online, gak harus ketemu, hemat juga, hemat opos. Lalu, kemudian, teman-teman seharusnya lebih, mulchasi seharusnya, anak-anak mulian yang hari ini, ya kita ya, kita mulian yang hari ini, harusnya lebih produktif, harus lebih terinovasi. Fasilitasnya lebih banyak ya, kan? Fasilitasnya udah ada, ini jadi aneh loh, jadi aneh, kenapa? Contoh kecilnya aja, Indonesia itu secara fasilitas, bacaan, apa, perpustakaan, bukunya itu banyak, banyak banget, tetapi yang bacanya sedikit, sama, kayak hari ini, pemudanya banyak, fasilitasnya udah ada, tapi gak mau mengembangkan, kreativitas dan inovasi, karena tadi, perubahan tadi, nah gitu, perubahan, perubahan juga bisa, memulai perubahan, tapi gak mau berat gitu, ya, bikin sukses, tapi gak mau mulai gitu, jadi intinya, apa ya, memanfaatkan, mengoptimalkan gitu, fasilitas yang ada, apalagi kan kita sebebah ada gitu, di internet gitu, perpacara membuat ini, misalkan perpacara, pengusus ini, udah banyak banget gitu, ya kan? jadi, nah setelah kita ada sharing-sharing, ini kita udah dapet, kalau lebih produktif itu, yang bisa menghasilkan, dan juga tadi, ketika ingin membangun semua organisasi, lebih baiknya itu langsung turun gitu, dalam organisasi melihat keadaan gitu, mempelajari untuk membangun mental juga, dan juga, kalau ketakutan itu, dalam mencoba hal baru itu manusiawil, ya, dan itu bisa, selama berjalannya waktu, bisa membangun mental kita, gitu, dan juga manfaat yang udah dirasakan, juga udah banyak banget, ini tentang produktif, jadi bisa, menambah relasi, menghasilkan soft skill, membangun mental kita, dan tips, triknya gitu ya, bisa, memanfaatkan fasilitas yang ada gitu, jangan cuma berbahan aja gitu ya, jadi intinya, kita harus berani mulai, kalau mau sukses gitu ya, iya, betul sekali, nah sekarang, mungkin dari akal ada pesan, atau motivasi, buat teman-teman yang dengarin podcast ini, mungkin yang belum produktif, biar udah memulai produktifnya, atau mungkin udah produktif, biar lebih berkualitas lagi gitu kan, iya, jadi tadi ada hal menarik ya, yang memang, saya baca di artikel itu, ada satu kutipan di bawahnya itu, bahwa, ada orang miskin jadi kaya, ada juga orang kaya semakin kaya ada, tetapi, yang tidak ada itu, orang yang males jadi kaya, jadi, sebenarnya semua punya, kans untuk, sukses, untuk jadi kaya, tetapi, yang, kansnya sedikit itu, adalah orang yang males tadi, nah juga, ada hal lain juga, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, lelah dalam produktif itu, adalah hal yang majar menurut saya, tetapi, jangan sampai, habis lelah lalu, menyerah gitu ya, jadi, ketika capek, menyerah, dan juga semangat, dalam berproduktif itu, baik, tetapi, lebih baik, bisa menyemangati diri sendiri, dan juga orang lain, dengan cara seperti ini, dengan cara mengajak orang lain, ayo, gerak bareng, ayo, apa, membangun, bisnis bareng, membangun organisasi bareng, kalau untuk diri sendiri, udah mainstream ya, tetapi, untuk membangun, atau mengajak orang lain, supaya semangat lagi belajar, semangat lagi untuk produktif, itu baru luar biasa, langsung duit aja gitu ya, duit, 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 ya betul, setelah kita sharing-sharing, semoga, apa yang udah kita, sharing kali ini, udah kita bahas, semoga bisa menginspirasi, teman-teman semua, dan juga, apalagi kalau kita mau, melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan terasa sama orang lain, itu bisa jadi pahala, buat diri sendiri, kita cukupkan sekian aja, untuk episode kali ini, dan mengingatkan juga, buat semua teman-teman warga Kemah, sama sahabat netkom, yang belum follow, akun Spotify kita, dan subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe, karena biar gak ketinggalan, sama episode yang baru, jadi, terima kasih semuanya, udah dengar, udah nyempatin waktunya, dan semoga, video kita bermanfaat, dan buat kesini, bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba